Besok berangkat, insya Allah, final saya nomor langsung. Jadi, saya akan menjadi saksi sejarah. Aduh, pamer. Ya, meskipun bukan tim favorit saya. Kita ini, gimana nih, ngeliat Maroko, gak lolos, tapi dia tetap berjalan-jalan. Wah, bagus banget. Kita banyak dapat pelajaran. Ya, meskipun kita tahu sama-sama semua pemain bola itu pasti akan ucapin rasa syukurnya kepada orang tuanya. Cuma kan dengan tim nasional Maroko ini yang membawa orang tuanya dan memperlihatkan kepada dunia sepak bola, mereka itu justru mengakungkan orang tuanya. Malah justru saya baca berita juga dari media Jerman atau wartawan Jerman bilang, kita ini sebagai bangsa Eropa justru krisis masalah artis sebuah keluarga. Kebanyakan pemain bola justru lebih ketika dia sukses mendapatkan pemenangan, dia dibawa pacarnya, dia super model. Tapi orang tuanya malah justru ditaruh di pati jokong. Ya, itu kan kebudayaan mereka sama kebudayaan negara lain pasti akan beda. Dan dia merasa katanya dapat teguran dari hasil, eh bukan, dari aksinya pemain-pemain Maroko yang membawa orang tuanya ke lapangan, yang ajak narin, yang mencium orang tuanya. Itu tentu apa arti dari sebuah keluarga itu bisa muncul lagi di sini. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan buat saya, karena memang kedua negara ini sama-sama jago ya. Pemain-pemainnya bagus-bagus, game plan mereka juga jelas, fighting spirit mereka juga luar biasa. Ya siapapun nanti yang juara menurut saya layak. Mau itu Messi, mau itu Mbappe, mau Messi menangis, mau Messi tertawa, nanti di akhir episode Piala Dunia ini ya menurut saya salah saja. Karena memang dua negara ini layak, kecuali misalnya Argentina lawan Maroko gitu. Wah itu menciwitan banget Maroko. Tapi sejauh ini Maroko, sampai masuk ke semifinal aja, udah sejarah besar buat negara tersebut. Jadi benua, apa, dari benua Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal. Itu final dua kali juga buat Perancis nih, Bok. Ya, gue yang siap. Ya, gue yang siap. 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 Inggris lah. Nah kemarin kan sepulang pesanan. Gue yang kalah, Inggris. Saya, ya, besok berangkat, insya Allah, final saya nonton langsung. Jadi saya akan menjadi saksi sejarah. Aduh, pamer nih. Ya, meskipun bukan tim favorit saya, tapi saya akan, apa, pasti akan menikmati tarian terakhirnya dari Lionel Messi. Dan juga kehebatan dari pemain muda, Kili Mbappe. Kira-kira siapa yang lebih hebat nih? Pemain senior, legenda, good, atau just lukumen baru yang punya teman-teman baru. Kamu yang berarti akan pakai jas apa nih, Bang? Jas sponsor. Aku pakai baju sponsor udah pasti. Yang berangkatin kue. Ini sendiri apa yang belum disini, Bang? Enggak, ini ya sama sendiri-sendiri. Aduh, udah ya. Rencana saya mau nonton dulu skandal. Oke. Oke. Terima kasih.